Tentang menjelaskan ekonomi kreatif, itu sebuah apa? Sebuah institusi atau lembaga itu apa? Kalau G-Craftnya, itu organisasi yang mewadahi pekerja kreatif dan pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif dari 17 subsektornya tadi. Penggotaan di G-Craft, ada persyaratan khusus? Entah harus bayar atau bagaimana? Terus bagaimana cara merekrut kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif? Kalau untuk bayar itu enggak ya, free. Jadi, ekonomi kreatif itu adalah salah satu sektor dari bidang ekonomi, di mana sektor ekonomi kreatif ini membawahi 17 subsektor. Nah, kalau kreatifitas itu kan tidak terbatas. Penggotaan di G-Craft ini lah, Susan, ketua gerakan ekonomi kreatif Kota Batam. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar industri ataupun ekonomi kreatif. Itu apa sih? Mungkin penggotaan di G-Craft banyak juga yang belum tahu. Nah, kita akan bincang-bincang seputar itu dengan Susan di ngobrol everywhere setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!